Pada suatu masa yang penuh gejolak, kota Palembang terjerat dalam kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan parameswara dan kekuasaan para bajak Laut Cina di bawah pimpinan Liang Taoming, Cheng Poko, Chen Sui, dan Si Chin Ching. Dalam keadaan sulit ini, muncul seorang tokoh yang berperan besar dalam merestorasi kesejahteraan, yakni Aryo Abdillah. Aryo Abdillah, yang kemudian dikenal sebagai Adipati Palembang I, muncul sebagai pemimpin setelah kota itu jatuh dalam kekacauan tersebut. Beliau merupakan putra dari Maharaja Majapahit Sri Kertawijaya, Wijaya Parakramawadhana atau Brawijaya V, yang memerintah pada periode 1447-1451 Masehi. Aryo Abdillah lahir dengan nama Kibilah atau Arya Damar. Meskipun situasinya penuh dengan tantangan, Aryo Abdillah mampu membawa perubahan positif untuk Palembang. Tindakan tegas dan kepemimpinan yang bijaksana membantunya mengatasi kekacauan dan merebut kembali kendali kota dari tangan para bajak Laut Cina. Makamnya yang terletak di Kebun Sahangka M4, depan makam pahlawan Palembang menjadi saksi bisu perjuangan dan jasa besar, yang telah dilakukan oleh Adipati Palembang ini dalam memulihkan ketentraman di tengah-tengah ketidakpastian zaman. Dalam catatan Babat Tanah Jawi, terungkap kisah Kibilah, putra Prabu Brawijaya dan Endang Sasmitapura, yang lahir di tengah hutan Wanasalam setelah ibunya diusir dari keraton. Dibesarkan oleh Kikumbarawa Kidilah mendalami berbagai ilmu kesaktian. Menariknya, Babat Tanah Jawi juga mencatat istilah, denawa, yang merujuk pada penganut ajaran Siwa Buddha aliran Bairawa Tantra, yang dalam upacara mistis Pancamakara menggunakan korban manusia. Sebuah cerita yang menggambarkan kelahiran di tengah keistimewaan dan pertumbuhan Kidilah dalam lingkungan yang tidak lazim. Dalam cerita tradisional Bali yang terhimpun oleh CC Beri dan THG THP Giau, Arya Damar muncul sebagai tokoh utama yang memegang peran kunci dalam usaha merebut Bali. Diceritakan bahwa Arya Damar adalah pahlawan yang tak terkalahkan, terutama saat menumpas pemberontakan di Pasunggiri. Bahkan, dalam satu episode, ia ditugaskan untuk mengatasi pemberontakan Beredaha, putra Bre Wirabumi pada masa pemerintahan Rani Suhita, dan berhasil melakukannya dengan keberhasilan gemilang. Kisah heroik Arya Damar ini kemudian diabadikan dalam carita Damar Wulan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya, memperkuat citra Arya Damar sebagai tokoh yang dihormati dalam tradisi Bali. Dalam Babat Ratu Tabanan Batara Arya Damar, putra Sri Maharaja Brawijaya Raja Majapahit, memainkan peran penting sebagai penguasa Palembang dan leluhur Raja-Raja Tabanan melalui keturunannya, Arya Yasan. Keturunan Arya Damar, yang mencakup Palembang, Jawa, dan Madura, menggunakan gelar kiai sebagai penanda kebangsawanan mereka, seperti kiai Nengah, kiai Nyoman, kiai Ketut, kiai Lot, kiai Dangin, kiai Arya, kiai Agung, dan kiai Gede. Dalam silsilah Raja-Raja Madura, Arya Damar dihormati sebagai leluhur yang menurunkan tokoh-tokoh seperti Arya Menak Sunaya, kiai Demang Pelakaran, kiai Adipati Pramono, dan lainnya. Naskah Tedak Puspa Negara juga menunjukkan bahwa Arya Damar dianggap sebagai leluhur bupati-bupati di Jawa. Dengan keturunannya, Raden Kusen Adipati Terung, dan pembunaan gelar kiai oleh keturunan ini, seperti Bupati-bupati Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Bangil. Cerita ini memperlihatkan pengaruh dan keberadaan Arya Damar dalam membentuk sejarah keturunan di berbagai wilayah. Arya Abdillah, sebelum menjadi Adipati Palembang, awalnya menganut agama Siwa Buddha. Perubahan keyakinannya terjadi berkat Sunan Ampel yang singgah di Palembang, memimpin Arya Abdillah untuk memeluk Islam dan mengganti namanya. Sejarah lokal Palembang menghubungkan kehadiran Arya Abdillah dengan kedatangan Armada Jawa di sekampung Danau Pedamaran, yang dipimpin oleh Holik Hamirullah. Holik Hamirullah dijadikan menantu oleh Ryo Minak Usang Sekampung dan diberi nama Ryo Damar. Ryo Minak Usang Sekampung, yang sebenarnya adalah Syarif Husin Hidayatullah seorang Arab, memimpin komunitas di Pulau Sekampung. Ia mengajarkan Islam kepada penduduk setempat yang awalnya menganut agama Buddha. Namun, karena ketidaksetujuan terhadap ajakan masuk Islam, penduduk sekampung berpindah ke berbagai tempat, termasuk Lebak Teluk Rasau, Lebak Air Hitam, Lebak Segalau, dan Tanah Talang Lindung Bunyan. Aryo Abdillah, yang sebelumnya dikenal sebagai Arya Damar, memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam di Palembang. Melalui gerakan dakwahnya, terutama setelah memeluk Islam atas jasa Sunan Ampel, Aryo Abdillah berhasil membujuk penduduk yang sebelumnya menolak dan memerintah sebagai Adipati Palembang. Dalam pemerintahan Ratu Sinuhung Ning Sakti, Aryo Abdillah, yang bergelar Aryo Damar atau Aryo Dillah, terus berupaya memperluas penyebaran Islam hingga ke Jambi, Bengkulu, dan Riau Daratan. Keberhasilannya disebabkan oleh pemahaman yang mendalam terhadap jiwa dan pandangan masyarakat yang sebelumnya beragama Buddha. Sejarah mencatat bahwa pendekatan Aryo Abdillah dalam dakwah Islam membawa dampak positif, terlihat dari munculnya tokoh-tokoh seperti Raden Patah dan Raden Kusen. Mereka dididik sejak kecil secara islami dan kemudian pergi ke Jawa, berguru kepada Sunan Ampel, dan menjadi tokoh penyebar Islam pada era Wali Songo. Turunan Aryo Abdillah, khususnya Raden Sahun alias Pangeran Pandanarang, melalui pernikahannya dengan Nyai Sahilan, Putri Syarif Husin Hidayatullah, melahirkan tokoh penyebar Islam terkemuka di pedalaman Jawa, yaitu Sunan Tembayat. Sahabat sekalian, mungkin saja kisah dari Aryo Abdillah atau Arya Damar ini narasinya bisa berbeda-beda. Ini semua terjadi karena kemungkinan dari pengambilan referensi dan tutur serta sudut pandang yang berbeda. Selamat menikmati, terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, terima kasih telah menonton! Parti telah menonton!